Kasus demam berdarah, denggo atau DBD mengalami peningkatan di wilayah kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Sepanjang bulan Januari hingga Februari 2022 ini, sedikitnya 44 orang terinfeksi. Pasien mulai dari usia anak-anak hingga dewasa di tujuh kejahmatan yang ada di Pangkal Pinang, kerja angkit DBD. Wartawan Bangka Pos, ada Cepi Maglianto di sana akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan, Cepi. Halo rekan, ya. Kasus DBD di Pangkal Pinang ini mengalami kenaikan. Apa sebenarnya penyebab meningkatnya kasus tersebut? Ya, baik. Memang berdasarkan cerangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Dr. Kermatadis Hakim, mengatakan memang untuk kasus demam berdarah sendiri, kususnya di Kota Pangkal Pinang, sejak awal tahun, dan maksudnya dari bulan Januari hingga Februari 2022 saat ini, memang mengalami peningkatan, dimana pada tahun, pada bulan Januari sebelumnya, hanya terdapat 23 kasus, ini pada awal Februari meningkat hampir setengahnya, atau menjadi 23 kasus, menjadi total 44 kasus untuk di tahun 2022 sendiri. Dimana memang peningkatan kasus DBD ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, memang dikarenakan masih dalam musim penghujan, dimana pada saat musim-musim itulah, banyak masyarakat yang lalai untuk melakukan 3M, dimana tentunya sendiri banyak nyamuk-nyamuk yang mulai besar di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh masyarakat kususnya di Kota Pangkal Pinang. Menindaklanjuti kasus ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk menangani kasus DBD? Ya baik, memang dari terjangkitnya 44 orang, mulai dari anak-anak hingga usia dewasa, yang terjangkit di Kota Pangkal Pinang. Dari Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, jadi memang sampai sejauh ini sudah melakukan berbagai payah, dimana diantara melakukan FOGI, dimana FOGI ini sendiri dilakukan setelah di beberapa kelurahan yang ada di Kota Pangkal Pinang, sejauh ini sampai saat ini sudah hampir 10 kelurahan, dari total 42 kelurahan yang ada di Kota Pangkal Pinang telah dilakukan FOGI. Mengingat di beberapa kelurahan tersebut, memang sejauh ini terdapat beberapa kasus jemam berdarah, dimana dalam satu kelurahan hampir lebih dari 5 orang yang terjangkit DBD. Selain itu memang, selain FOGI, indikator dilakukan FOGI sendiri, mulai berdasarkan dari tangan dari Kesehatan Kota Pangkal Pinang, dimana FOGI dilakukan setelah 3 orang dinyatakan terjangkit DBD dalam satu rumah, maka kelurahan tersebut wajib dilakukan FOGI untuk diberkandek. Ya, Rekan CP, selain FOGI ini, apakah pemerintah setempat juga melakukan sosialisasi lagi terhadap masyarakat terkait DBD? Ya, baik. Memang selain melakukan FOGI, sampai saat ini juga di Kesehatan Khususnya Kota Pangkal Pinang juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan DBD, seperti melakukan pemberatasan sarang nyamuk ataupun PSN, mulai dari akhir tahun 2021 kemarin hingga saat ini, dimana dalam pemberatasan tersebut, penyakit kesehatan juga berdasarkan dengan organisasi perangkat daerah yang lain, tak lupa dia juga ikut merekrut lukun tetangga setempat, guna mengusosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat sekitar. dimana berdasarkan data dari penyakit kesehatan juga, sejauh ini memang kasus DBD cukup meningkat, maka dari itu pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan 3M, dimana seperti memuras, mengubur, ataupun menutup tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Baik, terima kasih Rekan Cepi Marlianto untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!